Pemirsa aksi pencurian di sejumlah toko bangunan di Kabupaten Sumedang Jawa Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi spesialis pencuri toko besi ini membuat resah sejumlah pemilik toko toko bangunan yang ada di Sumedang Kota. Inilah aksi pencuri yang terekam video kamera pengawas yang dipasang pemilik toko bangunan. Dalam video tersebut memperlihatkan aksi pencurian yang tengah dilakukan oleh seorang pencuri di toko bangunan yang berada di Jalan Mayor Abdurrahman Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Aksi pencuri spesialis toko bangunan ini membuat sejumlah pemilik toko resah. Pasalnya tidak hanya satu toko saja, tetapi kurang lebih 10 toko disambangi oleh pencuri. Bahkan satu toko ada yang sempat didatangi sebanyak dua kali. Pemilik toko, Yudi, mengungkapkan pencuri ini masuk dari lantai dua tokonya dan mencongkel pintu serta masuk ke dalam toko. Sejumlah uang dan telpon genggam yang ada di toko berhasil digondol pencuri. Dia naik lewat pinggir, masuk ke lantai dua, ngebongkar jendela. Itu yang diambil apa, Pak? Uang receh sama ada handphone toko. Totalnya kira-kira, Pak? Mungkin sama handphone sekitar 5 juta. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pemeriksaan. Penyelidikan sudah mulai dilaksanakan oleh anggota dan mudah-mudahan ada titik terang dalam permasalahan kasus tersebut. Yang sudah kita datangi sudah ada tujuh tempat yang menjadi korban daripada pencurian tersebut. Saat ini petugas tengah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data terkait tindak pencurian yang terjadi di wilayahnya.